Terima kasih, Anda masih bersama saya di acara Kikendi, masih bersama Johani Fauzi. Johan atau Joe. Nah, tadi aku tertarik ya, karena tidak semua anak desa yang sudah mulai mengembangkan dirinya di kota mau kembali lagi ke desanya. Nah, apa yang terjadi dalam dirimu sehingga kamu memutuskan untuk tanda kutip kembali ke desa dan membagi ilmumu ke anak-anak desa. Oke. Sebetulnya berangkat dari penderitaan tadi, waktu saya kecil, dan waktu itu akses untuk belajar. Saya senang baca buku dan akses untuk bisa baca buku bagus itu sepertinya susah. Dan waktu itu saya terbesit untuk, sepertinya kalau anak-anak yang dikasih internet, dia bisa akses informasi tak terhingga. Makanya di geraha kreatif itu ada internet 24 jam. Awal mula mau bikin geraha kreatif juga, orang tua, istri, abah sama emak. Waktu itu udah menikah ya? Ya, udah menikah. Abah dan emak ngapain? Itu kayak, ini maksudnya apa? Rumah aja belum punya kok tiba-tiba bikin geraha kreatif sebesar ini. Sebetulnya dalam hati kecil saya mau merubah stigma bahwa anak desa itu juga mampu untuk menjadi, ya tadi kalau Abang Ani lihat, itu tidak seperti di desa sebetulnya. Tapi sebetulnya itu dari bawah hal amsadar saya merubah. Ini stigmanya desa juga bisa jadi lebih baik. Dan ini gratis? Gratis. Internet 24 jam gratis, pembelajaran gratis. Duitnya dari mana itu? Dari bisnis-bisnis yang saya bangun di Jakarta. Nah apa bisnis? Mungkin banyak orang yang masih bingung, kamu tadi bilang dari hosting untuk bikin website, tapi berkembang kan? Berkembang. Nah sekarang bisnismu ini apa aja? Bisnisnya ada data center service, yang khusus di data center. Kemudian ada software development, khusus membuat software. Kemudian ada juga membuat cyber security, IT security. Jadi basisnya IT. Apa kegiatan di geraha kreatif ini? Kegiatan setiap hari, mungkin pelatihan-pelatihan IT, kayak loading, kemudian itu pun narasumber-narasumbernya, pengajar-pengajarnya kita bayar. Di sebelahnya ada, saya bangun namanya joint smart, minimarket gitu. Oh ada minimarket? Minimarket. Jadi sebetulnya untuk waktu itu, untuk angkat hasil dari warga, jadi kerajinan, kemudian keripik hasil warga. Nah itu kan kalau ke minimarket besar itu nggak bisa tembus, jadi dijualnya di joint smart. Lebih baik bikin sendiri gitu ya. Kamu nggak mau terima, aku bikin sendiri, aku jual sendiri. Oke, ini terbosong. Jadi penghasilan dari joint smart itu, minimarket itu, 70 persennya untuk menghidupi geraha kreatif. Untuk bayar internet, untuk bayar pengajar, untuk bayar karyawan yang ngurusin. 30 persennya disumbangkan ke musola-musola yang ada di sana. Musola atau masjid yang punya kegiatan gitu. Hebat. Masih muda, biasanya anak muda cari uang sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri dulu. Kamu belum apa-apa, sudah mau berbagi ya. Nah tapi di situ tadi aku lihat selain masalah teknologi, ada urusan pertanian apa? Peternakan apa? Apa hubungannya itu ya? Sebetulnya di awal geraha kreatif berdiri itu ada 480 yang daftar. Tertarik banyak sekali. Tapi seiring perjalanan waktu makin berkurang. Terseleksi oleh. Seleksi alam ya. Mana memang betul-betul berminat di teknologi, atau mana yang punya kemampuan, mana yang nggak. Oke. Tapi setelah kita survei waktu itu, banyak sekali, oh ternyata belajar komputer itu susah. Nah, jadi akhirnya kita tidak habis akal, jangan sampai anak ini punya waktu, luang, tapi tidak begitu bermanfaat lah kira-kira. Makanya kita buka peternakan dan petanian. Nah saat ini di geraha kreatif sudah ada peternakan puyuh yang untuk mereka belajar ada 6.000 puyuh. Wow. Untuk belajar? Untuk belajar. Tapi ini bisnis juga kan? Di sisi lain ya, akhirnya mungkin ada lebihnya untuk bisa menyekolahkan mereka. Oke. Nah, Beasiswa tadi aku tertarik ini ya. Kamu bilang sudah menyekolahkan 26 anak. Tingkat apa ini? S1. S1? Sarjana. Semua? Semua. Duitnya dari mana ini? Nah itu dari bisnis-bisnis yang saya bangun. Bisnis-bisnis yang saya bangun. Tapi kan sekolah itu mahal, apalagi kuliah. Dan Alhamdulillah Bang Endi, makin banyak yang saya keluarkan dari bisnis yang saya bangun, makin banyak sekali yang, ya contoh di mesin pandemi ini, orang-orang banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar dan bisnis saya lebih cuat. Mungkin imbasnya dari situ juga. Tuhan tidak tidur ya. Jadi kamu berbagi dengan orang lain, Tuhan kasih kembali berlipat-lipat itu pasti ya. Betul. Baik. Jadi, tapi bukan itu tujuan. Betul. Tapi memang itu kenyataan bahwa hari ini Tuhan memberikan banyak sekali rejeki sama kamu ya. Nah, ke depan apa sebenarnya yang kamu ingin lakukan lagi untuk orang-orang desa? Harapannya dengan ada nyegra kreatif yang dibangun di desa Pasir Buyut itu, karena kan sebenarnya berangkat dari daerah industri, banyak sekali pengangguran di sana, kemudian ada lowongan tapi harus bayar, lowongan pekerjaan harus bayar, dan mungkin sepertinya ada yang salah di sana. Dan makanya saya diberikan titipan ini mungkin bisa membuat SDM-SDM baru yang punya skill. Yang punya skill yang saya katakan jadi SDM unggul atau agen perubahan di desa Pasir Buyut. Bagaimana pandangan orang tua mau melihat apa yang kamu lakukan sekarang ini? Awalnya kan, apa namanya, saya sempat dimusuhi lah ya, sama istri, sama orang tua gitu ya. Kenapa dimusuhi waktu itu ya? Ya karena membuat geraha kreatif kan tidak sedikit ya, kaya harus membuat bayar internet 24 jam, terus bayar pengajar, terus bikin tempatnya, bikin mini market. Dan rumah saja kami belum punya, lah kira-kira gitu. Nah terus, tapi setelah geraha kreatif jalan, mengerti maksud saya membuat geraha kreatif, membuat, apa namanya, memperbaiki SDM di desa Pasir Buyut, lah kira-kira gitu. Sekarang udah mulai mengerti istri juga, ternyata saya membuangkan waktu Sabtu minggu untuk ke desa, balik ke sana. Jadi istri, orang tua sekarang paham lah ya. Mengerti. Apalagi melihat bahwa sekarang kehidupanmu lebih baik ya. Alhamdulillah. Oke kalau gitu aku ingin memperkenalkan Abah dan Emak. Abah dan Emak silahkan di sini, supaya orang-orang penonton tahu mana itu Emaknya, mana Abahnya yang hebat itu, dan istri yang hebat. Joe, aku selalu yakin bahwa suksesmu hari ini, karena ada orang-orang dekat yang luar biasa juga. Nah aku mau tahu, nilai-nilai yang kamu dapatkan dari orang tua itu apa sebenarnya? Apa yang membuat kamu merasa bahwa kamu beruntung punya Abah dan Emak seperti ini? Yang saya dapat, saya tidak bisa memilih waktu itu saya dilahirkan di keluarga mana. Tapi yang saya pegang sampai hari ini, jadi orang jujur, itu dari Abah sama Emak, jadi orang jujur sepintar apapun posisi. Kamu, dimanapun posisinya, jujur itu tetapi, Bapak. Karena banyak orang pintar, kepintarannya digunakan untuk mencuri hak orang lain. Ya, Abah ya? Jadi terima kasih untuk nilai-nilai yang dibagikan, Mak ya. Dan terima kasih untuk istri yang baik, yang bisa mengerti juga. Sukses buat Joe, istri, dan terima kasih buat Abah dan Mak ya. Baik, sekali lagi terima kasih sudah bercerita di Geek & Day. Terima kasih. Itu tadi cerita tentang Johani Fausi, anak muda yang luar biasa. Dulu menderita, tapi dia bisa berhasil, dan kemudian keberhasilannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia berbagi ilmu dan berbagi peluang bagi anak-anak di desanya untuk bisa seperti dia. Sesuatu yang punya makna luar biasa. Dan berikutnya, saya akan bercerita tentang seorang kepala desa. Jadi stigma buruk hampir semuanya ada di desa. Yaitu bagaimana desanya ini adalah desa yang kumu, tertinggal, desa yang banyak penganggurannya, dan segala macam yang jelek-jelek. Tetapi hari ini, berkat tangan dinginnya, desanya dikenal sebagai desa miliarder dengan penghasilan desa bermilyar-milyar. Apa yang dilakukan? Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy. Saya punya keinginan mewujudkan seribu desa miliarder. Kok berani ya? Itu karena Anda nggak ngerti atau karena Anda yakin? Terima kasih telah menonton!